Terungkap siapa dalang dibalik debt kolektor tarik paksa mobil Clara Shinta hingga berani bentak polisi. Clara mengaku sebelumnya membeli mobil cash dan setiap penghasilan kerja selalu dititipkan ke mantan. Ternyata mobil yang dibeli Clara dijadikan jaminan oleh mantan tanpa sepengetahuannya. Mobil dijadikan jaminan dengan pinjaman senilai 200 juta rupiah hingga membengkak menjadi 300 juta plus bunga tunggakan. Mirisnya Clara sempat hubungi sang mantan tapi malah disuruh berbohong untuk mengatakan bahwa BPKB hilang. Teka-teki siapa pemohon yang mengutang akhirnya terjawab. Pemohon dibuat atas nama adek ipar dari temannya sang mantan. Sang mantan melakukan pinjaman secara terstruktur di mana ia menitipkan ke teman lalu temannya menitipkan kepada istrinya. Kemudian istrinya menitipkan kepada saudaranya agar tidak gampang ketahuan siapa nama data peminjamnya. Clara mengaku mobil miliknya sangat berharga karena mobil itu hadiah yang ia berikan untuk sang anak yang baru masuk sekolah. Mobil kabriolet juga saban hari digunakan untuk mengantar sang anak. Clara mengaku ikhlas atas peristiwa yang ia alami dan akan bantu untuk lunasi utang sang mantan. Permohonan Clara yang meminta dep kolektor menunggu surat dibawa tak digubris. Mobil tetap ditarik paksa tanpa tanda tangan dan persetujuan Clara sebagai pemilik asli mobil tersebut. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!